Oh, kota mati ya? Iya. Kota mati? Wow. Itu yang kemarin. Oh, ya. Apa yang di... Yang kemarin di mana? Yang kemarin di mana? Yang kemarin di mana? Yang kemarin di kemarin. Yang kemarin di kemarin. Yang kemarin di kemarin. Yang kemarin di kemarin di kemarin. Dina Lorenza dan Ariel Noah tiba-tiba dijodohkan begini awal mulanya. Dina Lorenza menjadi perbincangan publik belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan dirinya yang belum lama ini bertemu dengan Ariel Noah. Memang tidak berdua ketemunya, pertemuan itu terekam dalam channel YouTube Icip-Icip Dina kekewindi. Kala itu Dina Lorenza, Cudkeke dan Windy mendatangi studio musika dan bertemu dengan Noah yang sedang melakukan rekaman untuk lagunya. Dina Lorenza terlihat salah tingkah saat meminta Ariel Noah untuk menyanyikan lagu. Alih-alih meminta untuk menyanyi, Dina Lorenza justru salah bicara. Nyanyi sekecup dua kecup, eh lirik maksudnya, ungkap Dina Lorenza. Seketika itu pula yang mendengar perkataan Dina Lorenza itu langsung tertawa, mereka yang ada di ruangan itu langsung tertuju pada Dina Lorenza. Apaan sih Dina? Mohon maaf bukan salah tontonan Anda, tapi salah orangnya, ungkap Windy. Ariel yang ada di sana terlihat bingung saat diminta menyanyikan sebuah lagu. Ia menanyakan hal tersebut kepada kedua rekannya, Lukman dan David yang ada di sampingnya. Apa sih lagu yang lagi kita ubah? Kota mati ya? Gimana sih refnya? Tutur Ariel Noah. David dan Lukman belum sempat menjawab, Dina Lorenza tiba-tiba langsung mengutarakan lagu yang ingin didengarnya. Atau nggak itu, yang kemarin, seloroh Dina Lorenza. Sontak saja perkataan Dina Lorenza itu kembali membuat banyak orang tertawa dan heran, mungkin maksud Dina Lorenza adalah salah satu lagu milik grup band ini yang berjudul Seperti Kemarin. Ini keceplosan kemarin, lah orang kita baru syuting hari ini. Kemarin dia di mana, gue nggak nanya lo ya, ungkap Windy. Windy pun kemudian meledek Dina Lorenza yang disebut mencari jodoh. Dina mencari jodoh, dalam episode Dina mencari jodoh, tutur Windy. Ternyata godaan Windy tidak berhenti sampai di situ, ia kembali melancarkan aksinya di sela-sela syuting. Ariel katanya bisa masak rendang, tanya Windy. Kalau makan rendang sih aman, tapi kalau masak rendang, ungkap Ariel yang menyetop ucapannya. Katanya kalau Dina jagonya bikin rendang, ledek Windy. Oh gitu, papar Ariel lagi. Melihat itu, Dina Lorenza langsung bertanya mengapa dirinya kembali disangkut pautkan dengan Ariel lagi. Kok Dina lagi, ungkap Dina Lorenza? Melihat hal tersebut banyak netizen yang langsung mengutarakan pendapatnya. Mereka menyebut jika Ariel dan Dina Lorenza cocok jika bersatu. Sekian dulu info artis kali ini, jangan lupa bantu like, komen dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan info artis lainnya. Terima kasih.